Halo ketemu lagi dengan KDSU BVC kali ini kita akan mereview rumah Ibu Monica yang terletak di Serena Hills di Lebak Pulus yuk kita masuk dalam nah ini posisinya di ruang abu ya ini ada pintu sliding nah pintu sliding modelnya yang manis seperti ini satu biasanya sini satu lagi disini jadi nutupnya pasti sudut ini ya ini pintu tingginya tiga meter jadi sangat tinggi sekali tapi biasanya ini modelnya sangat bagus sekali nah ini kita dari KDSU BVC belum pernah bikin pintu dengan model seperti ini ini baru pertama kali kita bikin seperti ini tapi tentunya pasti melakukan riset kita riset dulu pintunya ya nanti ya seperti apa Pak disini pasnya pasnya seperti apa-apa dan nah ini kita tes semua nah hasilnya sangat baik sekali jadi bisa pas semuanya sekarang kita geser kesini keses ini semua ya nah tutup gini dan langsung rapat, langsung kunci selesai nah sebelah sini ada pintu sliding tiga daun ini pakai RL tiga track nah model seperti ini tiga track posisinya viewnya langsung ke kolam renang bagian tengahnya jadi sangat bagus sekali jadi kalau dibuka bisa sirkulasi darahnya sangat baik sekali ini di geser daunnya tengahnya terlihat di geser langsung kunci seperti ini sebelah sini pun bisa digeser juga tinggal buka kuncinya kuasnya ditariknya pun sangat tinggal sekali ya bahkan pakai jari aja bisa tariknya ya bisa cepat masuk contoh ya kayak jari kunjung aja tarik gini bisa tarik jadi sangat tinggal sekali ini kita tarik aja ini sampai dapat ya kunci selesai ini pun bagi gelas lagi nah seperti ini ya dari dua daun lalu yang paling antik lagi sebelah sini bagian dapur yuk kita lihat ini ini pintu semakin juga sama cuma kacanya ini pakai kaca namanya kaca Himalaya kaca Himalaya ini jadi kaca ada garis-garis ini seperti ini ya ini selingkat daun di posisi ke dapur ya posisi ke dapur seperti ini ya kita seperti ini nah ini langsung kunci seperti ini kita ke lantai dua itu ada jendela jendela swing nah ini ada jendela jendela dapur swing nah dapur swingnya dapur jendelanya ada bagian luar ada bagian dalam bagian luar ini adalah kaca bagian luar ini seperti ini ya bagian dalam bisa ditutup untuk menghindari nyamuk masuk ke dalam ruangan nah seperti ini ya ini bisa dikunci juga jadi sirkulasi udara tetap dapet tetap ada tapi nyamuk tidak masuk ya ini jendelanya tampak yang tengah jadi begitu dibuka jadi polos ya polos seperti ini nah seperti ini jadi tampak yang tengah ya tampak yang tengah ini di polos jadi bukan sangat luar sekali jadi sirkulasi udara yang masuk pun sangat baik sekali nah cara bunci itu ya tinggal tarik seperti ini ya ini langsung bunci rapat semuanya sebelahnya pun sama tarik ini langsung bunci semuanya rapat yang ini pun sama tutup putar nah jadi sangat praktis ini ya yuk kita lihat sebelah sana ada jendela lagi jendela swing ini jendela swing bawahnya pasti mati jendela itu sama sama kayak tengah ya sama kayak tengah jadi bukanya sangat full yang sangat baik sekali ini kita jadi bukanya seperti ini ada lebih seperti ini fungsinya buat apa agar disini bisa dibersihkan saja bagian luarnya ya karena kita masih bisa masuk dari sini cara bunci pun dapat kok ini tutar kita handlenya resolusi semua sampai atas nah ini handlenya sengaja dari karya supervisi bikin di posisi sini ya posisi yang sangat ergonomis ya kita jadi bikin di as seperti ini karena sangat ketinggian di sini jadi sangat gampang di jangkau ini ya ini sangat habis sekali mobilnya semua bisa dibuka juga seperti ini ini pun bisa dibuka juga ini jendelanya emas motor swing bawahnya kaca mati oke demikian video review rumah ibu monika yang menggunakan jendela dan pintu produk dari KTSU divisi sekian dulu sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati